Kendaraan yang kamu bawa pun turut dibawa juga loh sekaligus. Apa ya rasanya mobil diangkut sama helikopter gitu? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, thank you udah subscribe. Kembali lagi di Ragam Cerita. Sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam negara-negara dengan keunikan di dalamnya nih pemirsa. Tapi kamu tau gak nih, kalau ternyata ada kota di Uni Emirat Arab yang memiliki banyak hal unik di dalamnya. Yup, di mana lagi kalau bukan di Dubai? Terletak di sepanjang pantai Teluk Selatan Jasira Arab, Dubai memiliki rumor sebagai kota metropolitan dengan segala keunikannya loh pemirsa. Berikut ini ada lima hal gila dan mencengangkan yang hanya ada di Dubai versi Ragam Cerita. Makanan Khusus Warga Miskin Meski rata-rata pendapatan perkapitan negara Dubai cukup tinggi, hal ini pun tercermin dari kehidupan masyarakatnya yang serba hedon. Bagaimanapun juga, di Dubai tetap masih ada loh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun kalau di rata-rata jumlah orang kaya dan orang miskin memang lebih banyak orang kayanya sih. Tapi jangan bersedih. Meskipun mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak nampak kerepotan untuk urusan isi perut dibanding warga miskin di negara-negara lainnya. Pasalnya di Dubai terdapat outlet makanan khusus orang miskin di tiap sudut kota. Bayangkan saja ya, dalam kulkas dan etalase terdapat makanan enak dan gratis khusus warga miskin. Ternyata para orang kaya di sana cukup dermawan ya pemirsa. Polisi menilang dirinya sendiri. Nah, kali ini tidak ada gilanya nih yang terjadi di Dubai. Di posisi keempat lebih aneh lagi. Kalau kita biasanya ditilang oleh polisi lalu lintas di jalan karena kita melanggar peraturan. Nah, di kota ini polisi bisa lalu menilang dirinya sendiri. Bahkan para polisi itu tidak segan-segan untuk menggembok mobilnya sendiri. Karena telah parkir sembarangan di pinggir jalan. Tapi jangan salah ya pemirsa, kalau polisi bisa menilang dirinya sendiri. Tapi untuk urusan menangkap kejahatan di Dubai, polisi-polisi ini nomor satu loh pemirsa. Untuk para penjahat di Dubai, kayaknya harus berpikir dua kali deh untuk melarikan diri dengan mobil di jalanan di Dubai. Polisi Dubai saat ini sudah dimodali dengan mobil mewah seperti Lamborghini Aventrador yang bisa melaju dengan kecepatan 207 MP. Halo pemirsa. Sebenarnya bukan hanya Lamborghini yang dipakai polisi di Dubai. Wah, keren dan unik ya polisi di Dubai. Nah ini ada lucu lagi di Dubai, polisi menilang dirinya sendiri. Itu mungkin apa ya, karena saking disiplinnya kali ya. Jadi mengakui kesalahan yang dia buat. Kalau di sini kan mungkin nyumput-nyumput. Kadang ada polisi aja, nggak pakai helm, kita larinya, nggak bawa sim. Kalau di sana sih mungkin kesadaran. Jadi bagus itu wajib dicontoh buat warga Indonesia. ATM khusus emas Kali ini di posisi ketiga lebih mengejutkan lagi nih pemirsa. Yup, ATM memang sangat dibutuhkan untuk mempermudah transaksi perbankan tanpa harus kita antri panjang di bank. Iya kan? Di kehidupan modern dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, kita bisa menemukan ATM hampir ada di setiap sudut kota. Tapi beda halnya dengan di Dubai. Karena semua akan menemukan pemandangan yang tidak umum. Di Dubai ada ATM khusus emas loh pemirsa. Jadi kita bisa mengambil emas batangan lewat mesin ATM. Kebayang nggak gimana cara ngambilnya? Rupanya bank di Dubai menerima penyimpanan emas dan bisa mengemaskan uang yang ada di bank. Wow, jadi kalau gitu kita nggak perlu repot-repot lagi ke toko emas ya untuk menjual atau membeli emas kita. Parkiran khusus undang. Nah, kalau kita tadi sudah melihat posisi kelima sampai ketiga dari hal-hal gila yang ada di Dubai, kali ini nggak kalah mengejutkan nih pemirsa. Yup, parkir mobil dan sepeda motor mungkin sudah lumrah di semua negara di dunia. Namun, apa jadinya jika yang diparkir adalah binatang? Percaya? Tidak percaya. Di Dubai parkir unta tempatnya sama dengan parkir mobil loh pemirsa. Parkir area unta ini pun dibuat khusus. Karena dilengkapi dengan tiang patok untuk mengikat unta tersebut. Seperti negara Arab lainnya, orang Dubai juga gemar memelihara unta dan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya untuk berpergian dengan unta sejak zaman dahulu. Harga satu unta saja bisa mencapai 500 juta loh! Ips, nggak terasa sudah di posisi kedua loh! Terus, hal gila apa lagi sih di Dubai yang menduduki posisi puncak? Nah, ini dia pemirsa! Jasa Helikopter Hindari Macet Yup, dari semua keindahan kota Dubai, ini jadi salah satu jalan keluar paling baik yang banyak diimpikan orang-orang kita. Ketika kita sudah tidak bisa berharap dengan jalur darat, kita harus mencoba layanan-layanan transportasi melalui udara. Yup, dengan helikopter! Kamu akan dengan mudah menjangkau kantor dan tempat tujuan kamu tanpa terjerat macer. Bukan hanya itu saja sensasi saat menaiki helikopter, tapi hebatnya lagi nih pemirsa, kendaraan yang kamu bawa pun turut dibawa juga loh sekaligus. Apa ya rasanya mobil diangkut sama helikopter gitu? Balik lagi, karena tadi Dubai itu negaranya sudah sangat maju, negaranya kaya raya, jadi menurut saya sasa saja. Dan itu sesuatu yang bagus, karena daripada macet di jalan, kalau misalnya ada fasilitas lainnya bisa memudahkan, why not? Kenapa enggak? Mungkin harganya luar biasa, tapi itu salah satu solusi yang bagus untuk mengatasi macet. Nah pemirsa, bagaimana? Itu tadi beberapa informasi unik dan menarik dari beberapa negara di dunia yang kita rangkum dalam 5 urutan teratas versi ragam cerita. Gak terasa? Kita sudah 60 menit menemani kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.